Sementara itu polisi akan menindak tegas penyebar video viral WNA yang berulah. Warga pun diminta untuk melapor ke polisi bila menemukan warga negara asing yang melanggar peraturan. Maraknya video warga negara asing yang berulah di Bali menyita perhatian publik. Polda Bali memberingatkan warga Bali untuk tidak sembarangan menyebarkan video warga negara asing nakal. Pasalnya, tindakan merekam dan memviralkan perilaku bule nakal dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Warga pun diminta untuk melaporkan atau bertindak bila menemukan warga negara asing yang bermasalah. Peran serta masyarakat dan juga perilaku memviralkan itu juga, karena ada Undang-Undang ITE ya, itu juga akan kita proses. Jadi tidak sembarangan juga. Jadi peran serta masyarakat untuk melaporkan atau bertindak untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para wisatawan ini, bukan untuk diliput kemudian dipiralkan. Nah ini akan kita proses nantinya kalau seperti itu kalau memang memenuhi unsur pelanggaran dari Undang-Undang ITE. Hasilnya seperti ini. Hingga kini, Polda dan Pemprov Bali sejak Januari telah mendeportasi 129 warga negara asing dan 15 orang ditindak hukum. Pemerintah Provinsi Bali terus mengingatkan wisatawan mancanegara untuk mematuhi peraturan yang ada. Dari Denpasar Bali, Indira Ari, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!